Sementara itu setelah pencarian selama hampir 8 jam, akhirnya supir truk ditemukan petugas gabungan dalam kondisi tewas terjepit badan truk. Hampir 8 jam lebih, petugas gabungan dari TNI Polri dan Tim Rescue mencari sang supir truk tanki bernama Amaudin Warga Subang yang sempat menghilang. Akhirnya ditemukan petugas dalam keadaan tewas terjepit badan truk tanki bermuatan 16.000 liter BBM di dasar jurang sedalam 70 meter di Jalan Raya Cibinong, Pagelaran, Kampung Patrol, Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban lantaran masih terjepit bagian depan truk. Petugas kemudian membawa jasad korban dari dasar jurang dengan menggunakan tali dan langsung dibawa mobil ambulan untuk menuju kamar jenazah RSUD Cianjur. Untuk sopir sendiri katanya sudah ditemukan? Betul, jam 15.20 ditemukan di bawah bodi tanki yang berada di bawah. Dan sekarang lagi di evakuasi lalu untuk diangkat dan dibawa ke rumah sakit Cianjur. Faktor kesulitannya apa? Dan sehingga lama sekali untuk evakuasi? Tidak dikelihatan ya ada seorang di bawah bodi tanki dan kedua curangnya. Ada curangnya, curangnya ya, curang sampai sekitar 40 meter. Hingga Rabu sore, badan truk belum bisa dievakuasi disebabkan jurang yang curam dan licin dan terkendala dengan BBM yang masih berada di dalam tanki. Petugas telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memindahkan BBM dengan cara menyedot dan dipindahkan ke truk tanki lainnya agar memudahkan menarik truk tanki ke atas jurang. Rencana proses evakuasi bangkai truk akan dilaksanakan Kamis pagi. Tim Laka Lantas, Polresci Anjur telah menyiapkan lebih dari dua unit mobil derek.